Pasukan Garda Revolusi Islam Iran menangkap 12 Zionis yang diduga mata-mata Israel. Bahkan 12 Zionis ini disebut sedang merencanakan serangan Israel ke wilayah Iran. Dikutip dari The Times of Israel, penangkapan 12 orang itu dilakukan pasukan IRGC pada Minggu 22 September. Namun 12 orang itu ditangkap di enam provinsi Iran yang berbeda. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Israel yang bersekutu dengan Amerika Serikat belum berhasil mencapai tujuan jahat mereka. Adapun Iran menyebut Israel dan Amerika Serikat melancarkan kejahatan terhadap warga Gaza dan Lebanon. Lantaran tak berhasil mencapai tujuan tersebut, Iran menyebut Israel menyebarkan krisis ke Iran. Oleh sebab itu, Israel mengirim mata-mata ke Iran untuk melancarkan aksinya. Adapun mata-mata itu bertugas untuk menyelidiki rencana Iran menyerang Tel Aviv. Tidak hanya itu, mata-mata Israel juga hendak melancarkan serangan Israel ke wilayah Iran. Sayangnya, Israel belum memberikan komentar terkait tuduhan 12 Zionis yang ditangkap Iran lantaran dianggap sebagai mata-mata. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!